Nah ini dia teman-teman burung hantu yang waktu itu saya ambil sekarang udah sebesar ini dan bulu-bulu putih yang milip pasnya udah mulai rontok dan mau ganti jadi warna coklat kayak gini untuk skill burung hantunya nggak ada ya teman-teman soalnya saya agak sibuk dan jarang ada waktu buat ngelapih burung hantunya cuman bisa ngasih makan aja nah ini keadaan satu minggu setelah saya rawat dan di minggu kedua masih sama cuman agak bulunya agak panjangan di minggu ketiga udah kelihatan bulu sayapnya udah mulai panjang nah ini yang sekarang cuman yang minggu keempat kelimanya saya jarang videoin dia untuk makannya biasa saya kasih dia burung imprit atau juga sekali-sekali saya kasih tikus putih di minggu keempat 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 di minggu keempat 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 di minggu keempat keempat di minggu keempat keempat di minggu keempat 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 di minggu berat di minggu keempat di minggu keempat keempat di minggu keempat 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 tepuk selamat menikmati nah cakarnya ini tajam banget teman-teman dan saya menggunakan sarung tangan kain masih nembus biasanya bagusnya pakai sarung tangan yang kulit cuman karena belum punya jadi saya pakai sarung tangan kain dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati